Halo semua, hari ini aku akan memperkenalkan Akola Japanese Academy. Mari, ikuti sekali ini. Ya, ini adalah kantor dari Akola Japanese Academy. Buat para dosen, di sini mereka biasanya mempersiapkan materi pembelajaran mereka. Dan buat para siswa yang ingin konsultasi bisa di sini. Silakan. Selanjutnya, kita akan ke ruangan kelas. Mari. Ya, inilah ruangan kelas di Akola Japanese Academy. Silakan. Ya, ruangannya memang luas. Dan ini bakal menjadi tempat yang asik banget untuk kalian belajar. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan untuk ke perpustakaan. Silakan. Ya, kita sudah sampai di perpustakaan. Mari kita lihat di dalam ada apa. Ya, ini adalah perpustakaan yang dimiliki oleh Akola Japanese Academy. Bisa kalian lihat siswa lagi membaca. Ada yang mangga, miho go-gaku juga. Bisa dilihat. Baiklah, selanjutnya kita akan memperkenalkan kantin yang dimiliki sama sekolah kita. Silakan. Nanti kalian di sini bisa sambil istirahat untuk makan, untuk nyemil. Dan kalau mau ngobrol sama teman-teman juga di sini boleh. Silakan dilihat. Buat kalian yang bisa main pingpong, di kantin juga kalian bisa untuk main pingpong sama teman-teman sambil istirahat. Ya, ini adalah jidohang baiki yang dimiliki oleh sekolah. Yang di sini itu khusus untuk minuman aja. Dan yang di tengah itu, buat kalian yang kadang nggak bawa bentuk, kalian bisa beli ramen di sini. Dan air panasnya juga udah disediakan dari sekolah. Dan yang terakhir, buat kalian yang suka makan snack, roti, atau makanan yang lainnya juga tersedia di sini. Bisa kalian pilih sesuka hati kalian. Ada pun kelebihan dari sekolah kami ketimbang sekolah yang lain itu adalah satu. Lingkungan yang aman. Gunma kebetulan adalah provinsi yang sangat aman dari bencana alam, yaitu Jisim, Tsunami, dan Angitopan. Jadi kalian nggak usah khawatir, kalian pasti akan aman di sini. Dan yang kedua itu adalah support untuk kalian. Support yang kami maksud di sini, yaitu sekolah akan membantu kalian untuk mencarikan partai job dan memfasilitasi apartemen kalian. Dan yang ketiga itu adalah untuk mewujudkan cita-cita kalian. Buat kalian yang pengen lanjut sekolah di sini, kami dalam satu grup mempunyai sekolah Semponggako dengan jurusan Internasional Teknologi. Dan buat kalian yang pengen kerja di sini, sekolah juga akan membantu kalian untuk mencarikan Shushoku Katsudo. Dan kalian yang udah bekerja di sini, dengan waktu yang lama, kalian bisa mengambil visa permanen. Terima kasih. Baiklah, sekian perkenalan sekolah hari ini. Buat kalian yang pengen gabung ke sekolah kami, kami tunggu kedatangan kalian. Terima kasih.